Hingga saat ini masih banyak potensi antioksidan alami yang belum diteliti dan dimanfaatkan dan banyak variasi teknologi yang bisa dikembangkan untuk memaksimalkan kinerja antioksidan yang berasal dari tumbuhan. Demikian dikatakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana, Prof. Ana Agung Rakesudewi saat membuka seminar antioksidan untuk kesehatan manusia dan lingkungan tadi pagi. Hubungan diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Universitas Udayana, bekerjasama dengan The Consortium of Life and Environment and All Japan Creation Group dari Jepang. Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana, Prof. Ana Agung Rakesudewi mengatakan, seminar ini bertujuan untuk menggali potensi antioksidan alami yang belum diteliti dan dimanfaatkan dan masih banyak variasi teknologi yang bisa dikembangkan untuk memaksimalkan kinerja antioksidan yang berasal dari tumbuhan. Prof. Ana Agung Rakesudewi berharam melalui seminar ini, pemanfaatan antioksidan alami yang bersumber dari produk tanaman kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesehatan manusia dan menjaga kesehatan lingkungan. Jadi seminar ini selain sering ilmu pengetahuan dan juga nanti lahir banyak riset terkait antioksidan, terutama antioksidan alami, karena kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang mempunyai khasiat untuk kesehatan yang belum diteliti, ya tentu dari segi akademisi kita berharap banyak antioksidan yang dimiliki yang belum digali, di Indonesia bisa diteliti untuk diketahui sehingga bermanfaat bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Sementara itu Presiden The Consortium of Life and Environment and All Japan Creation, Kyoko Ito, mengatakan, tujuan fiaknya bekerjasama dengan Universitas Udayana ini yakni ingin membangun kesejahteraan masyarakat Bali khususnya, Indonesia umumnya melalui pengembangan teknologi pemanfaatan antioksidan khususnya yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Kyoko Ito menambahkan, fiaknya ingin lebih meningkatkan kesehatan masyarakat, akan pentingnya kebersihan dan kesehatan masyarakat. ALJAPAN CREATIONと CONSORCIUM, kami membuatkan kesehatan masyarakat, kami berada di 40 tahun, 50 tahun, berada di Bali, di dunia, 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 di dunia. Dan, kita buah kembali, kita buah untuk kuatkan kesehatan masyarakat, kita buah kembali ini mergantikan kesehatan masyarakat, Seminar Nasional Antioksidan untuk Kesehatan Manusia dan Lingkungan diikuti oleh para praktisi, pemerhati, peneliti, dosen dan mahasiswa. Seminar menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya Kyoko Ito dari Jepang, Prof. Dia Iswantidi dari IPB, dan Prof. Joni Wahyu Adi dari Universitas Indonesia.